Pemirsa sejumlah kalangan optimis dengan kenaikan angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tahun 2017 sebesar 5,2 persen yang ditetapkan pemerintah saat ini. Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik bisa berdampak positif terhadap meningkatnya kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemberdayaan industri dalam negeri menjadi fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Pemberdayaan itu menurut Presiden Jokowi-Dodo bisa dilakukan dengan cara mengurangi ketergantungan produk dan komponen barang impor. Bahkan dalam ratas kabinet selasa siang di Jakarta Presiden menginstruksikan investasi pada sektor industri pendukung atau substitusi dalam negeri. Memperkuat terjadinya transfer teknologi, menghidupkan industri pendukung dan bahkan industri baru, membuka yang paling penting lebih banyak lagi lapangan pekerjaan dan muara akhirnya adalah akan bisa menggerakkan roda ekonomi nasional kita. Kebijakan pemeratan saat ini tengah gencar dilakukan pemerintah dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini tentunya tidak lepas dari target pemerintah untuk kuartal kedua tahun 2017. Dalam pengesan APBN perubahan tahun 2017, pemerintah optimistis dengan kondisi ekonomi yang semakin membaik di kuartal 2 tahun ini. Yaitu pertumbuhan ekonomi ditargetkan naik mencapai 5,2 persen, sementara tingkat inflasi sebesar 4,3 persen. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 kami perkirakan akan lebih tinggi daripada kuartal 1. Yang tumbuh sedikit lebih baik adalah investasi, tapi investasi ini lebih banyak didorong oleh investasi pemerintah, terutama infrastruktur. Yang paling mendorong menyelamatkan adalah saya pikir masih ekspor. Optimisme akan peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diungkapkan Ketua Mompartai Perindo, Haritanu Sudibyo. Menurut hati naiknya pertumbuhan ekonomi kuartal ke-2 tahun 2017 tidak bisa dilepaskan dari kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah cukup baik, saya lihat dari APBNP yang sudah disahkan DPR, pertumbuhannya 5,2 persen, jadi itu satu pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Tentunya harapannya ini bisa terwujud sehingga tentunya akan memperbesar ekonomi kita. Hati berharap kebijakan pemerataan ekonomi pemerintah tidak hanya berdampak positif bagi kondisi ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tim Liputan MNC Media melaporkan.